Veadavar, Nihiyah Fasar, dan Hadavar, dan Logos itu, Logos ya, bukan Rema ya, dan Logos itu, Dia dijadikan apa? Daging. Daging, jadi disini apa? Dapar daging. Jadi apa sih? Ini adalah inkarnasi. Siapa yang inkarnasi? Hadavar, Logos. Logos itu inkarnasi. Nihiyah Fasar. Kita pelajari ini dulu. Frasa pertama. Inkarnasi. Firman itu menjadi manusia. Makanya lagu, Firman jadi manusia, Diam di antara kita. Cocok sekali untuk lagu Natal ya. Inkarnasi. Firman itu, Nihiyah Fasar. Veadavar, Nihiyah Fasar. Nah, sekarang. Perhatikan. Frasa pertama tadi. Veadavar, Nihiyah Fasar. Kemudian ini apa? Saya sorry, nulisnya bukan Nihiyah, tapi Nihiyah ya. Terus ini, bandingannya Pak dengan Adam yang pertama. Ini Adam akhir kan? Veadavar, Nihiyah Fasar. Veadavar, Nihiyah Fasar. Jadi, kalau Sang Firman itu adalah menjadi daging, kalau Adam yang awal itu apa? Veadavar, Nihiyah Fasar. Kenapa Rasul Yohanes tidak memberikan unsur tanah? dia khusus menyebutkan yang jadi Fasar itu Firman. Nah, ini ada satu kontradiksi di sini. Kalau Adam itu berasal dari Adamah. Adamah itu apa artinya? Tanah. Tanah. Tanahnya ini masih bagus atau sudah rusak? Masih bagus. Dulu bagus. Terus sampai situ apa? dikutuk setelah itu ke dalam dosa. Tanahnya dikutuk. Jadi, kita adalah warisan dari Adam yang sudah rusak. Dan tanah yang sudah dikutuk. Nah, ini ada unsur kutukan di sini? Tidak ada. Tidak ada. Firman itu menjadi manusia. Adam. Seperti saya selalu bilang bahwa kalau bahasa yang paling dekat dengan bahasa Ibrani itu bahasa apa? Bahasa chemical. Chemical language. Adam. Alef. Alef. Alef ada unsur Allah dari dam. Dari darah. Adam yang memiliki darah. Kenapa ada unsur Allah? Karena Adam ini dihembusi oleh nafas Allah. Nah, Adam juga berasal dari mana? Adamah. Adama. Afar Ha'adamah. Deku tanah dari Adama. Nah, Adama ini ketika Adam jatuh dalam dosa dia ini dapat awanget. Tuhan itu marah sama Adam tapi marahnya dilampiaskan ke mana? Tanah. Ke tanah. Seperti Anda kalau marah dengan seseorang pengen ngaplok wongi tak tapo loh wongi-wongkuk. tapi kan enggak mau mukul orang itu terus jadi mukul tembok. Nah, ini seperti itu Tuhan dulu. Loh, Adam kok dosa sih ya? Tuhan marah. Dia melampiaskan marahnya ini kepada Adam atau kepada Adamah? Adamah. Adamah. Kalau Tuhan melampiaskan marahnya kepada Adam apa? Abis. 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 Bubar-bubar. Kelasnya bubar. Bubar. Bubar-bubar. Jadi yang di yang dapat awangetnya yang dapat konsekuensinya Adamah. Nah, makanya ketika Adam ini dibentuk nah, Anda perhatikan Alkitab itu kita itu sastranya luar biasa sekali. Khusus digunakan kata apa? Yatsar membentuk seperti seorang penjunan tukang periuk itu membentuk Adam. karena Adam dari mana? Dari tanah. Tanah liat ini. Kejadian 2 ayat 8. Dipakai kata Yatsar. Ini sengaja saya tulis supaya nanti kalau Anda masuk ke pembahasan mengenai konjugasi nanti nyambung ya. Tapi ini enggak usah kita baca. Terus kemudian kita memahami kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu ada macam-macam kata penciptan. Yang pertama kata bara. Kata bara adalah kata yang khusus untuk Allah. Kemudian ada juga kata asah. Nah kata asah ini boleh digunakan untuk orang yang bukan Allah. Makanya Tuhan ketika ngomong dalam satu sidang ilahi ngomongnya apa? Nah aseh ha'adang besal menu kitmud ini. Marilah kita membuat manusia dalam gambar dan rupa kita. Asah di sini. Jadi malaikat diajak asah. Nah biasanya orang Trinitarian yang reform-reform itu marah sama saya. Kamu enggak percaya Trinitas masuk kitab dibilang ikut menciptakan. Enggak. Dalam sidang ilahi Allah menggunakan kata asah na'aseh dalam bentuk plural yang melibatkan keputusan dari seluruh sidang ilahi termasuk bala tentara surga yang diajak bersidang. Tapi kemudian yang menciptakan Allah sendiri pakai kata barat di ayat 1 di pasal 1 ayat 27. Nah kemudian dalam penciptaan manusia di kejadian 2 ayat 2 Tuhan enggak menggunakan kata bara enggak menggunakan kata yatsar enggak menggunakan kata asah tapi dia menggunakan kata banah. Kenapa? Karena manusia perempuan yang feminin itu diambil dari apa? Dari konstruksi bangunan laki-laki dan dia membentuk konstruksi itu untuk membangun seorang perempuan yang menjadi penolong bagi Adam Esher Kenekdo maka dibentuk dipakailah kata banah kenapa? Karena family family itu seperti satu bentuk bangunan rumah nah suami istri itu adalah bangunan rumah maka dipakai kata banah spesifik sekali kalau Anda perhatikan kembali balik lagi kepada tanah tadi Allah marah kepada Adam ketika Adam jatuh dalam dosa tapi dia tidak boleh marah sama Adam jadi dilampiaskan siapa? dilampiaskan ke Adamah Arura Hak Adamah terkutuklah tanah karena Adam merasa dari tanah jadi kita mewarisi tanah yang sudah dikutuk ya oke dan ini ada di kejadian 3 ayat 17 Arura Hak Adamah biarlah kamu terkutuk hai tanah kan aku marah nah karena Yesus tidak memiliki unsur Adamah tanah maka Yesus bisa pede ngomongnya kamu berasal dari bawah dari Adamah aku dari atas kamu dari dunia ini aku bukan dari dunia ini berbeda dengan apapun dan siapapun kelahiran Yesus sungguh kelahiran Yesus itu bukan muatannya dari bawah karena Yesus tidak mengandung Adamah yang kemudian sudah dikutuk ya dia tidak mendapat gen dari Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa maka Tuhan meminjam rahim dari seorang almah ya minggu lalu kita belajar tentang almah bukan untuk inkarnasi sebagai media inkarnasi Yesus Kristus sehingga dia terpisah dari gen-gen debu yang sudah tercemar ini paham 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 ya silahkan filosofi gambar ini apa sih filosofi gambar ini Adam yang sudah jatuh dalam dosa kemudian tercemar ini kan jadi kayak Adam dari Adamah Adam dari debu kembali kepada debu Adam yang sudah tercemar saya lihat ini sudah setahun belum nanya mau cerita mau cerita apa jadi debu kembali kepada debu karena Adam mengalami kematian dari tanah yang sudah dikutuk nah baik nah ini nanti kita baca ya kemudian Korintus 15 ayat 45 seperti tertulis manusia Adam menjadi maluk yang hidup ha adamah niyah bashar tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan karena dia adalah hadafar niyah yang di dalamnya tidak ada unsur debu yang sudah tercemar ya Yesus pede ngomongnya kamu dari bawah aku dari atas kamu dari dunia ini aku bukan dari dunia ini ya betul-betul kan Adam itu dari dunia ini karena medianya dari mana tanah ada nyambung kan ya makanya Yesus yang tidak tercemar dia bisa memberikan roh yang menghidupkan jadi ada Adam awal ada Adam akhir Adam yang melahirkan keluarga yang berdosa kemudian dari Adam yang akhir Yesus Kristus dengan iman kepadanya dia akan membentuk satu keluarga baru orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal itu nah sekarang kita masuk ke firman jadi manusia ya inkarnasi dimana kata inkarnasi itu ada di dalam akitab nah dulu di sini di Bamax ini perkumpulan para pendeta-pendeta ada pendeta yang mengusulkan orang Kristen jangan pakai kata inkarnasi karena inkarnasi itu bahasanya orang itu orang Hindu atau orang Buddha yang percaya pada re-inkarnasi seminggu udah ke depan gak ada kalau inkarnasi itu berasal dari Hindu atau Buddha dari mana asal kata latin itu dari istilah gereja barat gereja barat jadi artinya apa ini adalah istilah dari gereja dari mana kata inkarnasi di dalam rupa manusia dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita dalam rupa manusia inkarnasi in the flesh in James nulis begitu nah full gata nulisnya apa incarnate nah dari kata inkarnasi inilah yang membentuk kata incarnation dari kata full gata full gata mulai ada kapan abad keumat ketika cantai rupa kata kristen dari kata gereja dari istilah dari gereja incarnate incarnation carne carnivora apa artinya carnivora pemakan daging jadi incarnate di dalam daging menjadi daging atau dalam bahasa yunaninya apa n sarki sark sark itu daging n itu di dalam Allah menyatakan dirinya di dalam daging rasul yanis tadi bilang apa hadafar nihya bashar bashar jadi firman itu menjadi manusia firman itu menjadi daging babashar bahasa ibraninya babashar fabashar dan ini ada ulasannya nanti anda baca di buku saya halaman 316 317 kenapa Allah itu harus inkarnasi kenapa dia harus datang kenapa dia harus datang anda kalau membaca bab 20 ini ini adalah bab yang saya suka seperti Allah itu sedang mengklaim kembali istrinya yang sudah terpisah jadi anda bisa membayangkan kitab ini adalah kitab kisah cinta dan memang Alkitab selalu menggambarkan Allah itu sebagai apa suami terus perempuan sebagai apa mempelai mempelai dan mereka terpisah kapan dosa di kejadian pasal 3 ketika dosa memisahkan mereka ketika dosa memisahkan mereka Allah terpaksa apa menceraikan menceraikan mengusir pergi supaya mereka jangan masuk makan buah kehidupan yang membuat dosa mereka menjadi kekal kalau menjadi kekal tidak ada penembusan langsung seperti iblis tidak bisa ada penembusan kematian kekal langsung tidak ada rekonsiliasi maka disini Allah yang menempatkan dirinya sebagai mempelai lagi-lagi dia merebut kembali istrinya kenapa dulu dia sudah menggambarkan bahwa antara sedekat-dekatnya Allah dengan Musa dia masih dibatasi dengan apa ini malaikat kerubin dia tidak bisa melihat Allah Musa memohon melihat Allah kita sudah belajar di parsa beresid tentang wajah Allah dan Musa bisa dikatakan sebagai bisa melihat Allah bahkan bisa ngomong dengan seperti dengan temannya dengan temannya tapi pun Musa tidak bisa melihat Allah kenapa Musa hanya dalam batasan melihat mundurnya kalau Musa melihat Allah mati maka tidak ada cara lain untuk menghampiri manusia Tuhan harus Sang Firman itu harus menjadi manusia disini imam besar yang sudah persiapan sedemikian rupa masuk ke ruang maha suci masih dibatasi dengan malaikat kerubin lambang dari manusia yang tidak dapat masuk kembali menghampiri Tuhan kecuali Tuhan sendiri yang datang maka Tuhan disini kita sudah belajar aku gak seneng perserian karena peristiwa di kejadian pasal tiga itu karena dia harus terpisah dengan istrinya ini sudah kita belajari dalam Barashat Bereshit kemudian di Yohannes 1 ayat 14 ini kalau Anda baca dalam bahasa Ibrania ini sangat cantik sekali ada kata Shekinah dalam kejadian 1 ayat 14 yang dimana kata Shekinah ini hanya merupakan istilah dari Yahudi Rabinik di perjanjian kata Shekinah itu gak ada coba cari di perjanjian lama kata Shekinah tapi kenapa kata Shekinah itu begitu terkena di perjanjian lama tapi kata Shekinah itu dipakai oleh orang Yahudi bahkan juga oleh orang Kristen jadi istilah Shekinah ini seperti istilah kita itu Trinitas Trinitas itu gak ada di Alkitab ya coba cari perjanjian lama perjanjian baru ada kata Trinitas tapi nilainya ada gak dasarnya ada ada termasuk juga kata Shekinah kata Shekinah dan ini Yohannes menggunakan kata Shekinah Perhatikan disini kata Fajiskon Soresnya apa Fajiskon Shakan Faj Sin Ya Sin Sin Kaf Nun Sin Kaf Nun Fajiskon ini apa Faf berarti ini Fajiktol Tensesnya apa Imperfect Imperfect Subjeknya Orang ketiga tunggal laki-laki Orang ketiga tinggal laki-laki Hurray Mantap Keren Keren Sudah bisa Sudah tahu Tenses Minyalnya apa Kal Subjeknya Orang ketiga tunggal laki-laki Imperfect Tenses Shakan Sores Shinkaf Nun Nah Dari kata Shakan tadi Fajiskon Ada hubungannya enggak dengan kata Shekina Ada Dari mana Shinkaf Nun Ada disini Shinkaf Nun Terus Shekina ini adalah apa Jeran Ya Jeran Jeran itu kata kerja yang dibenyakan Yang dijadikan nominasi Ya Shekina Jadi ada kata Shekina disini Nah Peristiwa yang ditunggu tunggu oleh orang Israel itu apa dulu itu Shekinahnya Tuhan Dalam bentuk apa Di Kemah pertemuan Kalau siang jadi apa Awan Kalau malam Yang api Shekina Allah yang berkemah Kehadiran ini kata benda Jiskon Dia berkemah Jadi yang ditunggu itu apa Allah ikut berkemah disini Kamu kan lagi nunggu-nunggu Allah berkemah Terus kemudian yang kamu tunggu itu datang kata Rasul Yohanes Kapan terakhir orang Yahudi itu dapat Shekina Zaman Musa Zaman Musa Oke Kira-kira di zaman zamannya Baya Allah Ada 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 Ketika Allah menyambar apa Oh Yang menyambar mesbah dengan api Mesbah Itu kehadiran Allah Shekina Allah yang berkemah Jadi kemah itu masih tetap digunakan Hal yang kamu tunggu itu datang Jadi seperti itu Allah berkemah Allahnya pulang di kemahmu He is coming home Suamimu yang ilang itu datang pulang untuk mengklaim kembali istrinya Si Sinta yang dicuri oleh Rahwana diklaim kembali oleh Rama gitu kan Jadi Alkitab ini cerita tentang pisah Sinta diklaim kembali manusia yang terpisah darinya dan dia berkemah Yohanes hanya Yohanes yang ngomong tentang Shekina bukan Ingil yang lain dan Shekina sama seperti Trinitas enggak ada di Alkitab Perjanjian Lama tetapi peristiwanya ada karena Shekina adalah bentukan dari kata Shakan yaitu Shakan ini dijadikan jiran menjadi Shekina paham ya nah ini kalau kita studi sores intertextuality study jadi begini nah ini juga saya bahas dimana di halaman 324 anda nanti baca ya lanjut 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 nah disini ya kata Fajiskon tadi di buku ini saya terjemahkan he will tabernacle dia yang berkemah ya dia berkemah di antara kita nah peristiwanya kapan nah ini bisa kita lihat dalam keluaran 40 ayat 34 ya dari intertextuality study ini kita bisa membahas bahwa Shekina itu terjadi pada saat kelahiran Tuhan Yesus nah ini penjelasan tentang Shekina tadi bahwa Shekina adalah jeran atau shem teulah bahasa ibraninya dari kata Shakan berdiam berkemah bertabernacle tabernacle itu dari kata apa sih tabernaculum berarti dia kata kata latin ya dari gereja barat jadi bahasa ibraninya apa Shakan Shoken Miskan itu bentuk untuk kata bendanya misalnya kata Palal Palal kemudian Shempeulahnya Tevilah aman menjadi emunah pagas menjadi pegisah Tata menjadi ketikah Yashaf menjadi Yeshifah Yeshifah tahu ya Yeshifah Yeshifah itu tempat pelajarnya para rabi Yeshifah dari kata Yashaf mereka pada duduk semua diajari dengan duduk dari kata Yashaf Shakan menjadi Shekina Yashem Beulah yaitu dia adalah jeran dari kata Shakan Shakan ini kalau kita melihat situasi Syekina dalam berjanjian lama itu Allah itu pada hari didirikannya kemah suci kemah suci itu apa hamiskan kata Shakan juga kan maka awan itu menutupi kemah suci kemah hukum Allah dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci kelihatan seperti api jadi awan berubah menjadi api hamiskan kemah itu demikian selalu terjadi awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api lanjut setiap kali awan itu naik di atas kemah maka orang Israel pun berangkat di tempat awan itu diam disanalah mereka berkema jadi kalau awannya jalan mereka tetap ikut kalau awannya berhenti mereka masang lagi tendanya tadi kemahnya tadi dan semuanya berkema disitu anda lihat disini gambarnya kemah-kema orang Israel disini kemah itu di film kan bagus orang Israel itu selalu mengikut kemana awan itu pergi kalau dia pergi dia ikut kalau awannya berhenti berhenti kalau awannya berhenti sehari mereka berhenti sehari kalau awannya berhenti sebulan mereka berhenti sebulan kalau awannya berhenti lebih dari sebulan mereka ikut jadi mengikut baru pasang tenda budalmane ya budalmane pasang tenda budalmane mengikuti nah itu yang namanya peristiwa Shekinah dalam perjanjian lama nah itu kan satu apa tipologi nah antitipnya antitipnya dimana Yesus berkemah dan dia berkemah di tengah anda tadi lihat gambarnya hamiskan tadi di tengah atau di pinggir atau di atas tengah jadi di sini betul-betul Rasul Yohanes mengingatkan peristiwa Shekinah dan ini hanya ada di Injil Yohanes jadi Injil Yohanes sangat Yahudi bukan? keluarga yang Shakinah keluarga yang Allah hadir kan ini Shakinah Shekinah itu kan dari sini jadi Allah hadir jadi Allah hadir di tengah-tengah keluarga itu keluarga Shekinah Shekinah glory kita kan selain ngomong Shekinah glory apa artinya Shekinah Allah hadir tapi dari mana istilah Allah hadir ini dari kata Shakan ini Shakan Ani Shakanti Ata Shakan Shakanta At Shakan Shak Shakan Shak Shak Nah Anahnu Shak Anahnu Atem Shakhantem Atem Shakhantem Hem Vehen Shakhnu Nah sekarang Jiktol Tadi itu Kata 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 itu Perfect Tensisnya Sekarang Tensis Imperfect Shakhantem Ani Shakhantem Atta Shakhantem At Shakhantem 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 Dan dia Berkemah Di antara kita Dan dia Bertabernakal Di antara kita Dan dia Bershekinah Di antara kita Tentis Tentis bukan Dia yang Berkemah Di antara kita Dia yang Bershekinah Di antara kita He who Tabernakal Among us Yohanes 1 Ayat 14 Menyinggung Kata Shakhina Satu Keadaan Yang Dirindukan Oleh Orang-orang Yahudi Fayishkon Ada Ketika Tabut Perjanjian Ada Dan Tabut Perjanjian Allah ini Hilang Kapan Ketika Dijarah oleh Pasukan Nebukadnesar Dan mereka Harus dibuang Kemana Babel Artinya Waktu Orang Israel Kembali Ke Tanah Suci Ke Israel Tabut Perjanjiannya Ada Apa enggak 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 Kenapa Ilang Ya Gendak Tuhan Memang Ilang Ya Harus Ilang Karena Sudah Allah Sendiri Yang Hadir Tidak Perlu Dibatasi Oleh Siapa Malaikat Kerubim Anda Lihat Disini Simeon Menggendong Bayi Yesus Dibatasi Enggak Oleh Malaikat Kerubim Enggak Makanya Dibiarkan Hilang Nah Film Raider Of The Lost Art Itu kan cari-cari Ini Buat kita Ngapain Dicari Ya memang Dibiarkan Ilang Kok Sama Tuhan Karena Allah Sudah Fayiskon Betok Heno Emasnya Mahal Dicari Mereka Cari Tapi Buat kita Memang Dibiarkan Ilang Sama Tuhan Karena Tuhan Sudah Berkemah Diantara Kita Dengan Tanpa Halangan Tanpa Adanya Apa Malaikat Kerubim Yang menghalangi Kita Baik Sudah selesai Ada pertanyaan Silahkan Capek Tiga jam Gak Parek Parek Ya Tapi Ibu Kita Cuman Dengar Gak 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 Ada Tambahan Ada pertanyaan Sudah Terbuka Nyata Saya Mau Nanggap Ibu Silahkan Yohana 1 Ayat 14 Ketika Saya Belajar Yang Lalu Nama Ibu Berkaitan Dengan Hanukah Apakah Benar Saya Kalau Nyimpulkan Begini Tawasannya Kenapa Tidak Memerlukan Tabut Lagi Karena Yesus Tabut Yang Sejati Tabut Alat Tabernakel Yang Sejati Sesuai Dengan Yohanes Tadi Karena Kalau Saya Hubungkan Lagi Dengan Wahyu Kita Ini Disebut Yerusalem Yang Baru Saya Berpikir Seperti Nyambung Dengan Dengan Kondisi Yerusalem Bahwa Dalam Yerusalem Ada Bahit Allah Demikian Juga Dalam Yerusalem Yang Baru Ada Bahit Allah Yang Baru Apakah Itu Betul Kesimpulan Betul Itu Pemahaman Yang Baik Dan Itu Saya Nggak Menyalahkan Dan Anda Lihat Isinya Kenapa Isinya Apa Di Dalam Ini Buli Buli Berisi Mana Tongkat Lorong Gunas Sama Dua Loh Batu Dua Loh Batu Merujuk Kepada Hukum Hukum Taurat Hukum Taurat Yesus Adalah Punya Hukum Ada Roti Mana Yesus Ngomong Apa Roti Terus Apa Tongkat Itu Apa Merujuk Kepada Pemimpinan Yesus Adalah Melen Melen Ya Sudah Ilang Semua Karena Allah Yang Fajiskon Betrohen Mantap Mantap Halelian Terima kasih Sudah Mengikut Kelas Yang Pemanjang Sekali Kita akan Tutup Dengan Doa Abah Rabah Terima 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 Selamat Selamat Semalam Nggak Dudu Minggu depan Sampai Januari Kita Kita Tutup Pelajaran Kita Tentang Natal Kita Banyak Sekali Bahan Natalnya Mulai Dari Apa Bahasan Tentang Hanukkah Kemudian Bahasan Tentang Alma Ta'aluma Minggu Kemarin Terus Minggu Ini Kita Belajar Tentang Allah Yang Bersyekinah Di Antara Kita Yohanes Pasal Satu Sampai Ayat Satu Sampai Dan Semuanya Itu Mendukung Apa Yang Sedang Kita Rayakan Bulan Bulan Ini Dengan Hikmat Allah Yang Hadir Sebagai Manusia Firman Menjadi Manusia Firman Jadi Diam Di Antara Kita Dan L Hikmat Tentang